. Radiogram Soeharto untuk Yon 530 Berawijaya dan Yon 454 di Ponegoro, supaya ke Jakarta dengan peralatan tempur siaga 1. Setiap kali memasuki bulan September dan Oktober, ingatan selalu menerawang jauh ke belakang, tepatnya ke peristiwa gerakan 30 September 1965, atau G30S, yang sampai kini masih tetap menyimpan misteri. Ada pepatah yang menyatakan, bahwa orang yang menguasai informasi, akan menguasai dunia. Pepatah itu tidak mengada-ada, karena kenyataan itulah yang terjadi pada Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto, sewaktu peristiwa G30S terjadi. Ia adalah satu-satunya perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang tahu persis tentang apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari itu. Data yang telah dipublikasikan selama ini menyebutkan, pada tanggal 30 September 1965 malam, Soeharto telah diberi informasi oleh Kolonel Infanteri Abdul Latif, Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Kodam 5 Jaya, bahwa akan dilakukan penjemputan paksa terhadap para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat, termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Agak aneh, mengapa Soeharto tidak melaporkan informasi yang diterimanya dari Latif kepada Jenderal Ahmad Yani, atasannya. Kemungkinannya hanya dua, ia terlibat atau ia hanya menggunting dalam lipatan, yakni mengambil keuntungan dari gerakan yang dilakukan orang lain. Dalam pledoinya, Latif mengungkapkan, selain bertemu dengan Soeharto pada tanggal 30 September 1965 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, dua hari menjelang tanggal 1 Oktober 1965, yakni tanggal 29 September 1965. Ia juga menghadiri acara kekeluargaan di Kediaman Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Pada pertemuan pertama, Latif memberitahu adanya isu Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Menanggapi pemberitahuan itu, Soeharto mengatakan, ia sudah mengetahui hal itu dari seorang bekas anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagyo, yang datang sehari sebelumnya, yakni 28 September 1965. Owe Choetat, salah seorang menteri dalam Kabinet 100 Menteri Soekarno, yakni Kabinet Dwi Kora, dalam memoir Owe Choetat, pembantu Presiden Soekarno, yang diterbitkan oleh hasta mitra, menyebutkan, ia bertemu dengan Subagyo di dalam tahanan, dan Subagyo mengatakan, ia telah memberitahu Soeharto mengenai akan adanya peristiwa penting pada tanggal 30 September 1965 itu. Dan, pada pertemuan kedua di RSPAD, Latif menyebutkan, ia dan rekan-rekannya akan menjemput paksa para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat, untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Adanya pertemuan antara Kolonel Abdul Latif dengan Mayor Jenderal Soeharto menjelang peristiwa G30S, membuat kecewa letnan Jenderal Purnawirawan Kemal Idris, yang sebagai Kepala Staff Kostrad pada tanggal 11 Maret 1966, memimpin pasukan tanpa identitas yang ditempatkan di sekitar Monumen Nasional. Ditemui wartawan ketika melayat ke rumah Jenderal Besar Purnawirawan Abdul Haris Nasution, 6 September 2000, Kemal Idris mengatakan, dengan meninggalnya Pak Nas, makin sulit pula upaya bangsa ini untuk mengorek tuntas misteri G30S, yang hingga kini masih menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Apa yang kita kecewa adalah, karena Soeharto dua kali didatangi oleh Kolonel Abdul Latif, dan dia, Soeharto, menerima laporan bahwa akan terjadi sesuatu pada tanggal 30 September 1965. Saya sangat kecewa sekali kepada Soeharto yang tidak mengambil tindakan apapun untuk pengamanan. Hingga timbul kesan, saat itu, seolah-olah biarlah ada orang mati supaya dia berkuasa, ujar Kemal Idris. Ternyata setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, muncul data baru, yang diungkapkan oleh Wakil Komandan Batalion 530 Parabrigade 3 Brawijaya, Kapten Soekarbi, kini, Mayor Purnawirawan. Dalam wawancaranya dengan tabloid berita detak, yang dimuat dalam edisi 29 September sampai 5 Oktober 1998, Soekarbi mengatakan, dalam radiogram Panglima Kostrad nomor 220 dan nomor 239 tanggal 21 September 1965, yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Soeharto, isinya perintah agar Batalion 530 Parabrigade 3 Brawijaya disiapkan dalam rangka hut ke-20 Abri tanggal 5 Oktober 1965 di Jakarta, dengan perlengkapan tempur garis pertama. Pertanyaan yang segera muncul, mengapa Soeharto meminta Batalion 530 disiapkan dengan perlengkapan tempur garis pertama? Apalagi kemudian yang terjadi adalah, sebagian dari anggota pasukan Batalion 530 terlibat dalam peristiwa G30S. Tidak diketahui apakah perintah serupa diberikan pula kepada Batalion 454 Paradiponegoro, yang sebagian anggota pasukannya juga terlibat dalam peristiwa G30S. Dengan adanya radiogram tersebut, muncul dugaan bahwa Soeharto sudah tahu mengenai akan adanya peristiwa G30S, paling tidak sejak tanggal 21 September 1965, atau sembilan hari sebelumnya. Sebab, dengan memberikan pasukan Batalion 530 itu perlengkapan tempur garis pertama, Soeharto telah memfasilitasi anggota pasukan tersebut untuk melakukan gerakannya. Belum lagi hampir semua pelaku inti G30S memiliki hubungan yang dekat dengan Soeharto, mulai Brigadir Jenderal Suparjo, Kolonel Untung, Kolonel Abdul Latif, sampai Syam Karus Zaman. Itu sebabnya, pada saat G30S berlangsung, Soeharto hanya menunggu perkembangan, dan pada saat yang tepat, dengan cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukan, di saat orang-orang lain, termasuk Panglima dan perwira tinggi angkatan lainnya, masih bertanya-tanya apa yang sesungguhnya terjadi. Karena mengetahui siapa saja yang telah dijemput paksa, dan siapa saja yang melakukannya, maka saat itu pada prinsipnya Soeharto dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, termasuk dengan mudah membasmi pelaku-pelaku G30S, dan mencari kambing hitam untuk dituduh sebagai penanggung jawab atas peristiwa G30S. Sebagai orang yang memiliki seluruh informasi, Soeharto secara leluasa memperlakukan keadaan darurat. Kemudian menelepon Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya R.E. Martadinata, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Komisaris Jenderal Sucipto Joe Edo Di Harjo, dan Deputi Operasi Angkatan Udara Komodor Leo Wattimena. Dan, kepada mereka, Soeharto memberitahu untuk sementara Angkatan Darat dipegang olehnya, serta meminta agar mereka tidak mengadakan pergerakan pasukan tanpa sepengetahuannya, dalam hal itu, Panglima Kostrad. Sebagai kambing hitam, ia menuduh Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani berada di pihak yang salah, dan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma disebutkan sebagai markas pelaksana G30S. Dengan demikian, kehadiran Presiden Soekarno di Pangkalan Angkatan Udara Halim dicitrakan sebagai keberpihakan Soekarno pada G30S. Itu belum semua. Dengan penguasaannya atas seluruh media masa nasional, Soeharto berhasil menjadikan versinya atas peristiwa G30S, sebagai satu-satunya kebenaran. Dan, bagi orang-orang yang dianggap berseberangan diberi label terlibat G30S, dan dijadikan tahanan politik. Sejumlah purnawirawan Aweri di bawah pimpinan Sri Mulyono Herlambang, lewat buku Menyebab Kabut Halim 1965, membantah bahwa lubang buaya yang digunakan sebagai markas kelompok G30S berada di wilayah Aweri. Tempat tersebut justru berada di wilayah Angkatan Darat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 6.30, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan seorang perwira Kostrad, yakni Kapten Mujono, untuk memanggil Komandan Batalion 530 Mayor Bambang Supeno, yang menempatkan pasukannya di sekitar Monumen Nasional dan Istana Kepresidenan. Karena Mayor Bambang Supeno tidak ada di tempat, maka Wakil Komandan Batalion 530, yakni Kapten Soekarbi, yang memimpin pasukan di lapangan, bertanya apakah ia bisa mewakili. Perwira itu menjawab tidak bisa. Namun, pukul 7.30, perwira Kostrad itu kembali lagi, dan mengatakan, Kapten Soekarbi diperbolehkan menggantikan Mayor Bambang Supeno. Tidak lama kemudian, datang menghadap pula Wakil Komandan Batalion 454, yaitu Kapten Kuncoro. Pasukan yang ditempatkan di sekitar Monumen Nasional dan Istana Kepresidenan, adalah anggota 2 batalion yang diundang Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto ke Jakarta, untuk mengikuti peringatan hut ke-20 abri pada tanggal 5 Oktober 1965. Sebab itu, Soeharto dengan mudah memanggil pemimpin kedua batalion itu, dan memerintahkan agar menarik kembali pasukan mereka ke markas Kostrad. Soekarbi membantah pernyataan yang menyebutkan, bahwa Kostrad tidak tahu kehadiran pasukannya di sekitar Istana dan Monumen Nasional, mengingat anak buahnya bolak-balik ke markas Kostrad untuk menggunakan kamar kecil, atau toilet. Berbeda dengan Soeharto, yang pada pukul 6.30, sudah mengetahui identitas pasukan yang berada di sekitar Monumen Nasional dan Istana Kepresidenan, Presiden Soekarno dan regu pengawalnya sama sekali masih tidak tahu-menahu mengenai apa yang terjadi. Pada tanggal 30 September 1965, malam, Presiden Soekarno tidak tidur di Istana Merdeka. Menjelang tengah malam, Soekarno meninggalkan Istana Merdeka menuju ke kediaman istrinya, yaitu Nyonya Ratna Sari Dewi, di Wismayaso, Jalan Gatot Subroto, kini Museum Satria Mandala. Dalam perjalanan ke sana, Soekarno singgah di Hotel Indonesia, untuk menjemput Nyonya Dewi, yang tengah menghadiri resepsi yang diadakan Kedutaan Besar Irak di Balirum. Keesokan harinya, tanggal 1 Oktober 1965, pukul 6.30, Presiden Soekarno keluar rumah, memasuki mobil ke Presidenan, dan bergegas ke Istana Merdeka. Pagi itu, Soekarno dijadwalkan menerima Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Leimena dan Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani. Di dalam mobil, Suparto, staf ajudan yang mengemudikan mobil itu, memberitahu informasi yang diperolehnya dari Komandan Detasemen Kawal Pribadi Komisaris Polisi Mangil Martowi Joyo, yakni bahwa pada pukul 4, ada penembakan di rumah Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdul Haris Nasution dan rumah Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Leimena, yang letaknya bersebelahan. Presiden Soekarno langsung memerintahkan Suparto untuk memberhentikan mobil yang baru bergerak beberapa meter itu. Ia langsung memanggil-manggil dan meminta penjelasan tentang penembakan tersebut. Kemudian Soekarno bertanya, Baiknya bagaimana, saya tinggal di sini dulu atau langsung kembali ke istana? Mangil menjawab, Sebaiknya Bapak tinggal di sini dulu, karena saya masih harus menunggu laporan dari Inspektur 1 Jatiman, Kepala Bagian 2 DKP, yang tadi saya perintahkan untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Mendengar jawaban itu, Soekarno menghardik mangil dengan nada keras. Bagaimana mungkin, kejadian pukul 4 pagi, sampai sekarang belum diketahui dengan jelas. Soekarno dan regu pengawalnya kemudian meninggalkan Wisma Yaso menuju Istana Merdeka. Rancananya mereka akan melalui Jembatan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan Merdeka Utara. Sewaktu rombongan Presiden Soekarno melintas di atas Jembatan Dukuh Atas, menjelang bundaran Hotel Indonesia, Jatiman menghubungi Mangil, dan membenarkan ada tembakan di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution dan Dr. Leimena. Ia juga menginformasikan tentang adanya pasukan Angkatan Darat yang terasa sangat mencurigakan di sekitar Istana dan kawasan Monumen Nasional. Mendengar informasi itu, Mangil memutuskan untuk menjauhkan Soekarno dari pasukan tersebut. Pada saat yang sama, Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa Kolonel Maulwi Sailan, menghubungi Mangil lewat Hendital Kieh, dan memerintahkan untuk membawa Soekarno ke rumah istrinya yang lain, Nyonya Hariyati, di kawasan Slipi, di sebelah lokasi Hotel Orchid, sekarang. Rombongan kemudian membelok ke kiri, memasuki Jalan Budi Kemuliaan, Tanah Abang Timur, Jalan Jati Petamburan, dan ke arah Slipi, ke rumah Nyonya Hariyati. Sailan menunggu Soekarno di rumah Nyonya Hariyati. Begitu tiba, pukul 7, Soekarno segera masuk ke dalam rumah, diikuti Sailan. Soekarno segera memerintahkan Sailan mengontak semua panglima angkatan. Namun, sejak malam hingga pagi itu, jaringan telepon lumpuh, sehingga Sailan meminta Suparto untuk menghubungi secara langsung. Sailan kemudian mendatangi Mangil di luar, dan mengupayakan untuk mencari tempat yang aman bagi Soekarno. Berbagai gagasan pun bermunculan, tetapi setelah Suparto kembali pada pukul 8.30, dan melaporkan bahwa ia berhasil mengadakan kontak dengan Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madia Omar Dhani di pangkalan Angkatan Udara Halim, maka diputuskan untuk membawa Soekarno ke sana. Soekarno menyetujui hal itu, karena itu sesuai dengan Standard Operating Procedure Cakra Birawar. Bahwa jika dalam perjalanan pengamanan Presiden terjadi sesuatu hal yang mengancam keamanan dan keselamatan Presiden, maka secepatnya Presiden dibawa ke markas angkatan bersenjata terdekat. Alternatif lain adalah menuju ke pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, karena di sana ada pesawat terbang ke Presidenan C-140 Jetstar. Atau, pelabuhan Angkatan Laut, tempat kapal ke Presidenan RI Faruna berlabuh. Atau, bisa juga ke Istana Bogor, karena di sana diparkir helikopter ke Presidenan Sikorsky S-61V. Sekitar pukul 9.30, rombongan Presiden Soekarno tiba di pangkalan Angkatan Udara Halim. Presiden disambut Omar Dhani dan Komodor Leowat Timena, yang karena ketidaktahuannya atas apa yang terjadi, dapat ditarik ke kubu Soeharto siang harinya. Sementara itu, sekitar pukul 6, Brigadir Jenderal Suparjo, pimpinan G-30S, berangkat ke Istana untuk melaporkan peristiwa G-30S kepada Presiden Soekarno. Karena Soekarno tidak berada di Istana, Suparjo sempat menunggu selama 2 jam di sana. Setelah mendapatkan informasi bahwa Soekarno berada di Halim, maka ia segera menyusul ke Halim. Pukul 10, ia bertemu dengan Soekarno dan melaporkan mengenai gerakannya. Namun, Soekarno menolak untuk mendukung gerakan itu, dan meminta ia menghentikan gerakannya untuk menghindari pertumpahan darah. Namun, penguasaan atas pasukan dan media masa saat itu membuat Soeharto bisa melakukan tindakan apa saja yang dikehendakinya melalui kaki tangannya. Bahkan, Soekarno, lewat kesaksian Brigjen Sugandi, Kepala Pusat Penerangan Hankam, dan Ajudan Presiden Soekarno sendiri, Kolonel Marinir Bambang Wijanarko, dikatakan bertanggung jawab atas G-30S. Uniknya, Bambang Wijanarko yang memberikan kesaksian bahwa Soekarno terlibat dalam peristiwa G-30S, tetap ditugaskan mendampingi Soekarno sampai jabatannya sebagai Presiden Indonesia resmi dicabut oleh MPRS. Kesaksian Sugandi dibantah oleh Owe Coetat, yang juga hadir dalam jam minum kopi pagi, atau Kofie Urje, pada tanggal 30 September 1965. Cerita Sugandi tentang apa yang terjadi pagi itu, menurut Owe Coetat, mengada-ada. Seperti Sugandi, Kesaksian Bambang Wijanarko pun dibantah oleh Kolonel Maulwi Sailan dan Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 Sogol Jauhari Abdul Muhyid, bertugas di bagian Higiene dan Dinas Khusus Kepresidenan. Sogol disebut Bambang. Terima kasih telah menonton!